Intro Cerita-cerita alam Cerita-cerita alam Cerita-cerita alam Jadi yang haji misalnya Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas Atau khas-khas dunia spiritual rohani Memang itu nyata Nyatanya nyata Kalau cerita-cerita jaman mengerti Masjabat warulama Tiap kita mati saya ulama Ini misalnya kata bisir di asrori Atau bi asrori ulu Ini perlu kalau terang Imam Shafi'i itu termasuk aneh Dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40 Jadi Imam Shafi'i itu seorang pakar seke Dan kebanyakan beliau memutuskan Dengan teori usul seke Tapi dalam banyak hal juga memutuskan Pakai alam rohani Termasuk dalam hal mensaraskan Kenapa Jumatan harus seorang 40 Dan kenapa Jumatan Jamaah itu menjadi sunat Jamaah itu menjadi nama Itu kalau di alam roh itu diketahui Jadi kalau yang satu tidak diterima Karena satu kesalahan prosedur Atau kesalahan prinsip Atau kesalahan materi Itu yang dia sudah ditompol Lewat yang satu yang layak Itu ditompol Itu menunjukkan bahwa Allah di tradisi Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Bayangkan saat ini sampai Setompol ini Misalnya pulau soleh Mabian Mesti di pengaruh Mesti dikajak Kelar gajak Mesti di setengah mafi Maksudnya orang arah juga Dagangan tas keung Nanti kelar kaji Mesti di setengah margot Tidak-tidak Marah gampang kelar Andakan warisan itu Murni milik kita Karena dari orang tua Mungkin dari orang tua Ke kamu tidak sengketa Tapi dari orang tua Kamu kembahmu Juga rapan Paham ya Jika tumpah lagi salam tampilkan Dengan aku Misalnya Mustafa Salam tampilkan Mungkin kamu Mustafa Tapi ada jatah anaknya Yang mungkin kalung untuk saya Begitu seterusnya Dalam semua harta Pasti begitu Pasti ada masalah di belakang Sebab itu diwajibkan Dagat Dibajibkan bayar Karena pasti terjadi Begini Ini pasti terjadi Nah ketika ini kanji nabi Uang itu yang jama'i rasa Yang ada kancangan Itu kancangan Itu nyapati Menjadi nabi Begitu juga Kacining Arofa 600 orang yang ragu Tumpuh Gara-gara 6 orang Yang ikhlas Itu bisa Sama tidak cerita Kenapa banyak yang tidak Oke lah Kalau dosa yang besar Seperti korupsi Itu jelas Menjadikan tidak Andakan orang itu Soleh saja Soleh Tidak usah Soleh Itu akan Soleh kriminal Soleh Yang bersekutu Dengan Iblis Soleh Bersekutu Dengan Iblis Mereka itu Bersekutu Dengan Iblis Karena Tidak ada Wirohnya Tidak ada Sentimennya Dalam hal Urusan agar Agar Dan mayoritas Kesalahan kita Itu begitu Kesalahan kita Itu Begitu Misalnya Contoh Misalnya Contoh Paling Bisa Bisa Menjadikan Harul Arcom Teman-teman Geding PKS Itu Bikin aliran Sesatelah Harul Arcom Dulu di Indonesia Pernah dibuat Karena Kita Budok Hiroh Budok Hirohnya Ini Contoh Paling Gampang Orang Soleh 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 Tidak Bisa Universitas Kristen Nabi Bisa Rumah Sakit Kristen Nabi Bisa Itu Bisa Dengan Orang Soleh Kotak Yang Dua Cina Jantai Suka Bisa Bisa Islam Bisa 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 Rumah Sakit Islam Bisa Rumah Sakit Kristen Nabi Bisa 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 Ambil Gudang Nah Kesalahan Yang Tidak Punya Gira Ini Tentu Susah Diterima Karena Kita Hidup Di Dikontrol Kesalahan Yang Punya Ziroh Kesalahannya Orang Yang Punya Ziroh Karena Kesalahan Pasir Ini Tentu Merugikan Islam Yang Tidak 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 Salah Tidak Muzri 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 Keluar Tidak 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 Karena Dia Majikan Tetap Harus Dipanggil Tuan Putri Sementara Dia Orang Salah Hanya Karena Sementara Dikontrol Tidak Sementara 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 Dia Sementara Al-Al Karena Riskinya Dari Kerja Tidak Tidak Tapi Tidak Pernah Sementara Institusi Kesalahan Dia Dijak Ijak Oleh Orang Tidak 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 Saya Bawa Tidak Sebenarnya Saya Saya Sekuler Tetap 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 Bagaimanapun Mafia Di Indonesia Itu Dulu Terbongkar Bahwa Indonesia sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat di Indonesia sedikit demi sedikit tergesa bahkan mafia-mafia kasus tergesa dari lewat intelektual muslim yang mungkin mereka tidak santai mereka yang punya kekuatan bisa membongkar bisa melak kalau kita melawan apa? karena kita sering punya orang-orang sholat yang paling pantas jogogudang, supir memang dari segi keselian harus kita hormati, pasti kita hormati tapi kamu juga ada hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi dan itu hanya bisa orang-orang islam yang punya senti, sentimen punya kepekaan sentimen luwes doso menes yang suger hati sentimen, parah menes mampu orang bergerak dengan anak Ruben Mustafa doso, kemenes yang luwes suger luwes doso ini menjadi masalah, saya itu istiqoroh berkali-kali, masalahnya umat islam itu disini yang soleh sekaligus itu tidak punya sentimen tidak punya zirah dan itu saya baca di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern islam itu harus punya zirah coba teman-teman baca saja tidak usah jauh-jauh baca saja peta indonesia dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari cina ketika ismi kuat, islam kuat sehingga di akhir suharto banyak umat islam yang jawab kemudian mulai cina tersinggir kemudian umat islam banyak yang kaya tidak aneh sekarang kalau pengusaha muslim soleh kaya rakyat dulu kayak mohal kayak apa? kayak apa? mohal orang itu menangis kalau ada camat gelam soleh itu kaya cek darah senengi rakaruan ini camat soleh biasa tahlilah biasa bisa itu kaya aneh ada camat ternyata ini berangkat dari hirah-hirah kesalian-kesalian yang punya hirah dia sampai orang islam di bawah ketiak di bawah kekuasaan non-muslim atau dalam konteks internal islam dia sampai islam soleh di bawah ketiak islam murah orang itu pengalaman tragis dalam hal ini orang itu konco saat ini setengah segeras gara-gara dia santri seolah melarat kerja di sube 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 di cina suatu saat cinanya itu banteng walau hasil saking pabri bingung bingung gue lompat dia lompat gue lompat gue lompat sube gue lompat seror ini aku lompat dia santri gak lompat gue lompat santri dia lompat dia lompat dia lompat dia lompat dia lompat terjenengkan setelah peker haram gak ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang burka yang dialami teman saya piring jemang kebobol gak ini kalau cerita maaf betapa kita yang soleh harus punya watak punya mental kompetisi kalau gak kita akan begini terus sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajirnya ditopok kangilan karena tingkat birohnya rendah haramu terima kasih selamat menikmati